Hyundai Motor Indonesia telah merilis beberapa foto penampakan dan siluet Hyundai Star Gezer. Hyundai Star Gezer akan tersedia dalam beberapa bulan mendatang. Salah satu dealer resmi Hyundai segera melatih tenaga penjualannya tentang produk baru. Akan ada pelatihan produk baru untuk dijual bulan ini, Juni tahun 2022. Ia mengungkapkan bahwa peluncuran Hyundai Nishimao Koze kemungkinan akan berlangsung selama acara GIAS pada Agustus tahun 2022. Hyundai Star Gezer punya fitur bodi yang dinamis, ekspresif dan futuristik. Hyundai Star Gezer mengusung konsep one-box tipologi yang canggih dengan desain kurva tunggal yang menciptakan profil aerodinamis yang memberikan kesan interior yang lapang. Hyundai mengklaim bahwa konsep ini semakin mempertegas Hyundai Star Gezer sebagai MPV inovatif yang tangguh dan cocok untuk segala iklim. Bagian paling ikonik yang ditemukan adalah lampu daytime running horizontal dan lampu ekor ha-ha yang melengkapi tampilan depan dan belakang kendaraan. PT Hyundai Motors Indonesia mengatakan, pihaknya belum memesan Star Gezer untuk saat ini. Terima kasih telah menonton! Sebagai referensi, calon pesaing Toyota Avanza atau Mitsubishi Expander ini telah beberapa kali dipotret oleh kamera yang mengujinya di jalan. Salah satu ikon desain membuat tampilan depan lebih menarik, terletak di horizontal daytime running light. Tidak hanya itu nama Hyundai Star Gezer juga tercatat di situs nilai jual kendaraan bermotor, NJKB, Badan Perdapatan Daerah, Bapenda, DKI Jakarta. Dalam data yang ditampilkan, ada empat variasi Hyundai Star Gezer. Terima kasih telah menonton!